Halo teman-temanku semuanya kembali lagi di channel informan 007 kali ini kita akan coba sharing-sharing santai aja terkait dengan 28 aturan sosial tidak tertulis di dalam dunia kerja yang harus kamu ketahui seperti biasanya di dunia kerja atau ketika kamu diterima kerja di suatu tempat pasti di perusahaan itu ada namanya peraturan perusahaan atau peraturan peraturan atau kebijakan-kebijakan tertentu yang harus dipatuhi selama bekerja di sana tapi tahukah kamu bahwa selain aturan yang diberikan langsung atau tertulis ada juga namanya aturan tidak tertulis namun harus kamu sadari dan harus kamu pahami sendiri dimana aturan yang tidak tertulis ini terdapat batasan dalam bersikap dan profesionalitas kerja yang meski dijaga demi ketentraman bersama di tempat kerja apa saja berikut poinnya yang pertama yaitu kerja dulu baru uang bukan uang dulu baru kerja ini yang paling penting dan kita semua sepakat dengan hal itu yang kedua yaitu ketika kamu bermalas-malasan maka berarti kamu sudah memperoleh imbalanmu maka jangan harap lagi imbalan atau upah dan pangkat yang tinggi karena kamu sudah mengambilnya atau mengambil imbalanmu duluan ketiga yaitu ketika atau kalau kamu ingin ke tempat kerja dimana kamu bisa bermalas-malasan maka kamu tidak akan menemukan tempat kerja itu dimanapun bahkan di tempat kerja milikmu sendiri kamu juga harus bekerja keras empat jika kamu bukan bos atau bukan atasan jangan menunjukkan orang untuk melakukan pekerjaan kecuali memang diminta oleh atasan kalau tidak kamu akan tampak seperti bosi dan bikin orang sebel dan benci kepada kamu kelima yaitu jangan mencari muka ke bos dengan memberikan usulan yang muluk-muluk lantas mengusulkan orang lain untuk melakukannya kamu yang dapat nama tapi orang lain yang kena susah atas pekerjaan yang akan dikerjakan enam ketika buka komputer orang lain atau laptop karena keperluan tertentu sebaiknya dimintalah orang itu hadir di sebelahmu kenapa? karena di setiap komputer atau laptop itu ada data atau file yang sifatnya sangat pribadi atau rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain ketujuh yaitu ketika kamu kerja baik dan profesional itu bukan hadiahmu buat perusahaan tapi hadiahmu buat dirimu sendiri kamu sendiri yang akan memetik dan kamu juga akan bawa kemanapun buat keuntunganmu kedelapan yaitu gaji yang meningkat berarti tuntutan juga meningkat itu terjadi saat kamu naik pangkat atau pindah kerjaan ingatlah kamu tidak ada yang diberikan secara gratis kesembilan yaitu apabila bos melakukan sesuatu yang baik kepadamu misalkan memberi oleh-oleh atau cintra mata dan meminta untuk tidak memberi tahukan kepada siapapun maka hargai keinginannya jangan katakan kepada orang lain karena bisa jadi si atasan takut yang lain merasa iri padahal si atasan mungkin ingin menghargai usahamu secara pribadi kesepuluh yaitu jangan menjelek-jelekkan tempat kerjamu atau juga atasanmu apalagi sampai menjadikannya sebagai status di media sosial pertama kamu dianggap sebagai orang yang tidak tahu terima kasih kedua justru hal itu bisa memperburuk karirmu sendiri kesebelas yaitu meskipun kamu bukan bos atau meskipun kamu bos jangan peteteng-petenteng apalagi kalau kamu pun bekerja untuk orang lain sebab akan tiba waktunya ketika karirmu selesai kalau sikapmu buruk orang lain menantikan kamu pensiun atau keluar dan ketika kamu keluar atau pensiun orang pun bersorak-sorak gembira itu tanda kepemimpinanmu itu bermasalah kedua belas yaitu jagalah rahasia jika temanmu atau bosmu mengatakan hal yang rahasia jagalah mulutmu pastikan kalau rahasia itu menyebar bukan keluar dari mulut kamu ketiga belas yaitu kritik bos atau siapapun jangan lakukan di depan umum kasih diam muka kalau mau kasih masukkan lakukan secara empat mata saja empat belas masuk kerja dengan baik-baik maka keluarlah juga dengan baik-baik lima belas ketika atau etika bos atau rekanmu membuat kesalahan jangan suka memperbesar kesalahan mereka apalagi menjadikannya sebagai bahan kecandaan di depan umum jika kamu melakukannya kamu sedang menabuh genderang perang enam belas ketika kamu membuka sebuah flash disk yang bukan milikmu jangan kepo untuk membuka fail yang tidak ada hubungannya dengan dirimu tujuh belas ketika kamu dapat pujian untuk pekerjaan yang bukan hanya dikerjakan kamu sendiri biar lajarlah berbagi penghargaan dengan orang yang telah membantumu delapan belas ketika ada situasi yang memalukan yang dialami temanmu misalnya resultingnya terbuka atau ada temanmu pakai wig dan copot berempatilah jangan suka menetawakan penderitaan dan kesusahan orang karena bisa berbalik kepadamu semal bahas ketika jadi atasan jangan suka jadi penindas dan ketika jadi bawahan jangan suka mempersulit kita akan mengalami kedua posisi itu 20. barang di kantor bukan barang pribadimu kecuali kalau kantor mengatakan bahwa itu diberikan kepadamu karena itu kalau sudah selesai kembalikan ke kantor 21. ketika keluar dari perusahaan lama jangan langsung mengunjat dan menjelah perusahaan lama perusahaanmu sekarang akan berpikir kelak kamu pun akan melakukan hal yang sama terhadap mereka lagi pula kamu tidak akan pernah atau tidak tahu kalau suatu ketika kamu akan kembali berhubungan dengan perusahaan lamamu 22. di tempat kerja jadilah netral jangan masuk ke kubu manapun tempat kerja atau bahkan partai politik sekalipun 23. jaga jarak dengan orang yang dianggap bermasalah di tempat kerja bisa-bisa kamu ikut dianggap bersalah karena prinsip Gultibar Association bersalah karena dekat 24. jangan berusaha sok lebih jago dari bosmu pertama dia bosmu kedua kamu tidak ingin bos memencimu karena dianggap ingin melebihinya 25. hati-hati kalau keseringan pakai bahasa daerah di kantormu kecuali memang sebagian orang kantor memahaminya sebab saat pakai bahasa daerah itu artinya kamu tidak ingin orang yang tidak berkepentingan tahu lagi pula di itu artinya kamu membangun sekat-sekat komunikasi di kantor 26. jangan punya kebiasaan menaikkan dirimu dengan cara merendahkan orang lain kelak kamu akan dibalas 27. hindari kebiasaan haji mumpung misalkan mumpung ada listrik, air, perlengkapan kantor yang tidak perlu kamu bayar lantas dipakai seenaknya yang dirugikan bukanlah kantor tetapi karaktermu sendiri karena itu akan jadi kebiasaan burukmu yang melekat dimanapun kamu bekerja 28. yaitu ketika kamu bermalas-malasan dan puas menghukum bosmu dengan memberikan banyak masalah dan beban ingatlah, bosmu akan bisa membalas dengan hukuman yang lebih berat buatmu yakni kemajuan karirmu jika kamu bukan bos, jangan menunjuk orang untuk melakukan pekerjaan kecuali memang diminta bos dan itulah 28 etika yang mungkin bisa menambah pengetahuan kita dan ada satu lagi yang paling penting yaitu yang mungkin sudah sering kita tahu jangan menanyakan gaji atau upah temanmu karena itu merupakan sesuatu yang sensitif bahkan tidak beretika untuk kita tanya dan untuk menjawab juga tidak baik demikian semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati